Intro Debat terakhir Pilkada Demak yang diikuti dua pasangan calon sempat diwarnai insiden. Saat ratusan masa dari masing-masing pasangan calon saling berhadapan dan sempat terjadi keributan. Keributan yang nyaris berujung bentrok akhirnya berhasil dilerai setelah polisi memediasi masing-masing tim sukses. Keributan ini bermula ketika masing-masing pendukung pasang, nomor urut 01 dan 02 mencoba merangsek masuk ke lokasi debat publik yang disterilisasi petugas keamanan dan saling teriak yel-yel. Salah satu mobil yang ditumpangi pendukung 01 AST Alim sempat dikerubungi masa dari pendukung 02 Mugiyono Badrudin saat melintas di depan masa pendukung 02. Mengetahui ada insiden tersebut, masa dari pendukung AST Alim merangsek mendatangi masa pendukung Mugiyono Badrudin. Beruntung, petugas keamanan dari Polres Demak dan Kodim Demak bertindak sigap dan segera menenangkan masa yang sudah saling berhadap-hadapan. Keributan yang nyaris berujung bentrok masal ini akhirnya berhasil diredam petugas keamanan dan mengimbau kedua belah pihak masa mundur dari lokasi. Baik, terima kasih. Jadi kita dari Polres Demak dibipin oleh Bapak Kaparus langsung melakukan kegiatan pengamanan debat pasangan calon yang kedua. Tempatnya di TVRI, Kecamatan Ranggen. Saat ini kita berada di titik penyekatan antara kedua kubu. Dan Alhamdulillah pada malam hari ini oleh kedua kubu bisa saling koordinasi dan kita kendalikan untuk kegiatan di masing-masing titik pemenangan poskonya tiap pasangan calon. Sehingga di lokasi debat tidak ada berkumpul masa yang bisa menimbulkan kerawanan antara kedua pasangan calon. Meskipun tadi sempat bersedegang dari kedua masing-masing pendukung, tapi secara umum dapat dikendalikan nggak Pak? Ya, secara umum kita dapat dikendalikan. Kita pengamanan juga bergabung bersama dengan dari Kodim 0716 di lokasi pengamanan. Sehingga pada malam hari ini atas perintah Bapak Kaparus tadi kita bersama dan Alhamdulillah bisa kita kendalikan. KPU sebelumnya sudah mengimbau masing-masing calon untuk tidak mendatangkan masa karena masih dalam masa pandemi. Kedatangan ratusan masa yang berkerumun sangat disesalkan mengingat jumlah penderita COVID-19 di Demak terus bertambah. Dari Demak, Tim Liputan TVKu melaporkan.